Bapak di dalam surga kami bersyukur kepadamu, engkau bawa kami untuk mengenal Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, yang setia senantiasa menyertai kami, Immanuel bagi kami, kami bersyukur dalam segala perkara kami dapat menanggung, Karena engkau Tuhan Yesus yang setia, terima kasih Bapak, bawa kami di dalam pengenalan akan engkau, Bawa kami di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus Putramu, yang tersalib bagi kami yang menanggung segala sesuatu, Kami bersyukur karena engkau memberikan kami roh kudusmu, senantiasa menuntun kami, Untuk kami ada di dalam jalan-jalan yang engkau telah tentukan bagi kami, Biar segala hormat, pujian, kemuliaan bagi engkau Tuhan, yang membawa kami dalam jalan-jalan kemenanganmu, Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Shalom saudara-saudara, saya akan siarkan maksud dari penderitaan, Kita tahu kadang setiap kesulitan itu tidak harus kita terima sebagai hal yang dari Allah, Karena seringkali setan itu menjegal kita, di dalam kita menjalani hidup yang sudah tentukan menjadi destiny kita, Jadi setan itu memberikan situasi-situasi dalam hidup kita, Di mana setan seharusnya kita tolak dengan segenap kekuatan kita, Oleh karena itu penting kita tunduk pada Allah melawan iblis, Tunduk pada Allah melawan iblis, Kalau kita cuma sekedar melawan iblis melawan iblis, Tapi kita tidak tunduk pada Allah, Tidak akan ada kemenangan buat kita, Karena Tuhan ada di pihak kita, Kalau kita ini benar ada di dalam jalan kebenarannya, Contohnya ya, misalnya, Keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah, Kita tahu semua akan hal itu, Keinginan daging, keinginan mata, Keangkuhan hidup yang dari dunia itu, Itu perseteruan dari Allah, Eh dari, bukan perseteruan terhadap Allah, Ada rasa tidak puas pada setiap manusia, Ada ya, Khawatir berlebihan ada, Kita sering ngalamin, Ya baik yang orang kaya, Maupun orang yang sederhana, Sederhana maupun orang yang tidak punya, Itu sama-sama menderita, Walaupun kadarnya berbeda, Kadar penderitaannya berbeda, Tapi kita tahu, Di pihak orang kaya bagaimana, Di pihak orang yang sederhana bagaimana, Yang miskin bagaimana, Kita tahu semua ya, Kita ada rasa tidak puas, Ada gitu, Dan apa yang harus kita lakukan ya, Yang kaya takut kehilangan harta benda, Yang miskin takut kekurangan, Sudah kurang nanti tambah kurang lagi, Bagaimana gitu ya, Nah itu akan selalu mengejar mereka, Padahal kita kalau sebagai anak-anak Tuhan, Kita tahu bahwa, Kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, Dan harus senantiasa ingat, Waktu kita tidak puas, Kita ingat, Yang hanya bisa memuaskan kita itu, Hanyalah Tuhan, Hanyalah Tuhan, Jadi semuanya itu Tuhan, Kita tahu musuh daripada Allah itu, Uang ya, Uang itu mamon, Musuh, Itu perlu dicari, Semua orang perlu cari uang, Tapi jangan sampai mencintai uang, Jangan sampai cinta uang, Perlu dicari, Karena firman juga berkata, Kalau tidak bekerja, Tidak makan gitu ya, Kita harus cari uang, Kita juga harus mencari, Siapa yang menjadikan kita, Siapa yang berdaulat atas hidup kita, Kita harus cari Tuhan, Mencintai Tuhan, Mengasihi dia yang adalah, Tuhan yang berdaulat, Berkuasa dalam hidup kita, Sanggup mengubahkan segala sesuatu, Kita cari harta, Ya oke lah, Halal-halal istilahnya ya, Tapi kita jangan lupa, Cari harta yang merupakan, Kesukaan Tuhan, Yaitu jiwa-jiwa, Kita harus punya, Harta di surga, Kita lihat 1 Petrus 5, Ayat 8-9, Sadarlah, Dan berjaga-jagalah, Peringatannya, Ada akhiran lah, Sadar dan berjaga-jaga, Lawanmu si iblis, Berjalan keliling, Sama seperti singa yang mengaum-aum, Mencari orang yang dapat ditelannya, Jadi ketika kita mengalami satu perkara, Kita harus sadar, Kita harus berjaga-jaga, Bahwa ada, Satu, Sesuatu yang ada di keliling kita, Mencari akan kesempatan, Untuk dapat menelan kita, Untuk dapat menjatuhkan kita, Maka kita harus, Ingat bahwa, Tidak setiap kesulitan itu, Kita terima, Bahwa, Oh ini dari Allah, Tidak selalu, Hanya, Kadang-kadang, Itu memang dari Allah, Tapi perkara-perkara kesulitan itu, Kita tahu bahwa, Tuhan sanggup, Untuk membalikkan keadaan, Kalau kita mengeresponi dengan benar, Kita ada, Ayat 9 dulu, Lawanlah dia, Dengan iman yang teguh, Iman itu kemenangan kita, Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus, Bukan iman karena, Percaya diri, Kan orang sukanya, Saya percaya diri, Kita iman, Imannya pakai kekuatan sendiri, Tapi kita harus tahu, Kita harus melawan dia, Dengan iman yang teguh, Imannya itu, Iman kepada Tuhan, Sebab, Kamu tahu, Bahwa semua saudaramu, Di seluruh dunia, Menanggung penderitaan yang sama, Jadi kita harus, Punya iman, Imannya teguh, Jangan digoyahkan oleh, Penderitaan, Jangan digoyahkan oleh, Kesulitan, Jangan digoyahkan oleh, Segala perkara-perkara, Dan hambatan, Memang pada waktu, Datang, Itu, Sempat untuk, Menemplak kita, Mengagetkan kita, Aduh, Pasti, Mengagetkan gitu, Terus, Hati rasanya, Ternyuh, Terus, Langsung, Lemes gitu tuh, Kekuatan kita berkurang, Tapi kita ingat, Lawan dia, Jangan, Dibiarkan, Satu persoalan, Membuat, Iblis punya, Kesempatan, Untuk, Mencapluk kita, Kita berada, Dalam, Peperangan sejati, Yaitu, Melawan musuh kita, Yang sesungguhnya, Musuh kita, Bukan Tuhan, Kita jangan pernah, Menyalahkan Tuhan, Seperti yang lalu, Saya bilang, Tuhan itu, Adil, Walaupun di mata kita, Kita belum mengerti, Kita seringkali, Mengatakan Tuhan gak adil, Tapi, Kalau kita punya mata, Mata iman, Melihat dengan, Sebagaimana, Tuhan melihat, Maka kita akan katakan, Ya Tuhan, Tuhan adil, Dan Tuhan tahu, Segala sesuatu, Kita lihat di Hakim-Hakim, 3 ayat 1 sampai 2, Hakim 3 ayat 1 sampai 2, Inilah bangsa-bangsa, Yang dibiarkan Tuhan, Tinggal untuk mencobai, Orang Israel itu, Dengan perantaraan mereka, Yaitu, Bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan, Kita ini, Israel Roharni, Ada bangsa-bangsa, Yang dibiarkan oleh Tuhan, Untuk mencobai kita, Yakni, Semua orang Israel, Yang tidak mengenal, Perang Kanaan, Jadi, Dibiarkan, Mereka, Belum mengerti, Perang Kanaan, Dibiarkan Tuhan, Maksudnya, Hanyalah, Supaya, Keturunan-keturunan, Orang Israel, Yang tidak mengenal, Perang, Yang sudah-sudah, Dilatih, Berperang, Oleh Tuhan, Dilatih, Berperang oleh Tuhan, Dilatihnya dalam hal apa? Dalam hal kesulitan, Dalam hal persoalan, Dalam hal, Yang tidak enak gitu ya, Dalam hal pendindasan, Dalam hal, Apalagi ya, Penderitaan, Nah, Itu kita lagi dilatih oleh Tuhan, Jangan cepat buru-buru, Omong, Ah Tuhan, Tuhan kok, Membiarkan saya seperti ini, Enggak, Kita lagi dilatih dan dilatih, Dilatih berperang, Kita harus selalu ingat, Tidak selamanya orang benar itu, Jatuh tergeletak, Dia akan bangkit dan bangkit, Karena kita ini, Sudah ditetapkan Tuhan, Lebih dari pemenang, Kalau kita sakit, Kita berdoa untuk kesembuhan, Kalau kita kekurangan, Kita cari Allah, Kita minta kecukupan, Yang dari Tuhan, Karena dia itu sumber, Yang menyediakan segala sesuatu, Bahkan kita akan mengenal dia, Sebagai sumber, Persediaan, Penyediaan, Supernatural, Jadi, Sekarang belum ada, Tapi kita tahu, Sumber kita supernatural, Kita punya iman, Kita mau berseru kepada, Sumber itu, Dan dia akan menyediakan, Secara supranatural, Ini kita menjelang, Masa-masa akhir zaman, Jadi kita harus tahu, Kita memasuki, Satu dimensi yang baru, Yaitu dimensi supernatural, Ketika segala sesuatu, Menyulitkan buat kita, Kita punya satu, Nama yang menyelamatkan, Nama yang mengatasi segala nama, Dan nama yang sanggup menyediakan, Apa yang kita perlukan, Belajar praktek, Mulai dari hal-hal yang kecil, Seharusnya kita ini, Mengadakan suatu, Peperangan rohani, Melawan kuasa kegelapan, Kenapa? Karena, Banyak orang, Yang dicengkram, Oleh kuasa kegelapan, Di dalam kelemahan-kelemahannya, Setiap orang punya kelemahan, Nah mereka yang tidak mengerti, Mereka akan merasa, Kelemahannya, Dia itu terus menerus dia jatuh, Terus menerus dia jatuh, Dia tidak mengerti, Dan tidak tahu cari jalan keluar, Nah kita harus berdoa, Untuk orang-orang itu, Supaya tangan-tangan kotor itu, Jangan terus menerus, Mencengkram, Akan orang-orang, Yang ada dalam kelemahan, Kota kita yang ada dalam kelemahan, Bangsa kita yang ada dalam kelemahan, Kita berdoa, Dan supaya tangan-tangan itu, Melepaskan cengkramannya, Istilahnya kalau tidak melepaskan, Istilahnya kekuatan, Daripada tangan kotor itu, Kita lemahkan, Dengan doa-doa kita kepada Tuhan, Kita lihat, Efesus 6, Ayat 10, Akhirnya, Hendaklah kamu kuat, Di dalam Tuhan, Jadi kuatnya kita itu, Di dalam Tuhan, Di dalam kekuatan kuasanya, Di dalam Tuhan, Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, Jadi kita bergerak, Bukan dengan kekuatan kita sendiri, Tapi kita bergerak, Dalam kekuatan Tuhan, Kita ada di dalam Tuhan, Terus ayat, Ayat 11, Sampai 18, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Supaya kamu dapat bertahan, Melawan tipu muslihat iblis, Terus, Karena perjuangan kita, Bukan melawan darah dan daging, Darah dan daging itu manusia, Yang kelihatannya, Darah dan daging, Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Melawan penguasa-penguasa, Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Melawan roh-roh jahat di udara, Jadi yang tidak kasat mata, Itu musuh kita yang sebenarnya, Terus, Sebab itu, Ambilah seluruh perlengkapan senjata Allah, Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, Pada hari yang jahat itu, Pada hari dimana kita tertekan, Pada hari dimana kita menderita, Ditindas, Pada hari dimana kita kebingungan, Kacau gitu, Kita ingat, Sadarlah, Berjaga-jagalah ya, Dapat mengadakan perlawanan, Pada hari yang jahat itu, Dan tetap berdiri, Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, Jadi penting untuk tetap berdiri, Jadi berdirilah tegak, Berikat pinggangkan kebenaran, Berbaju jirahkan keadilan, Ikat pinggang menandakan kekuatannya, Kita tetap kuat, Tetap tegak, Kuat, Karena kebenaran, Berbaju jirahkan keadilan, 15, Kakimu berkasutkan kerelaan, Untuk memberitakan injil damai sejahtera, Dalam segala keadaan, Pergunakanlah perisai iman, Sebab dengan perisai itu, Kamu akan dapat memadamkan, Semua panah api dari si jahat, Ingat ya, Panah api itu dari jauh, Kalau tombak dari dekat, Jadi ketika kita sedang ngelamun, Mikirin persoalan kita, Tiba-tiba, Masuk siung, Pikiran, Yang mulai negatif, Dan kalau kita mengihakan, Kita sudah keluar dari firman, Ingat, Semua panah api si jahat, Dipadamkan, Bisa dipadamkan, Pakai perisai iman, Jadi kita harus punya, Iman, Perisai iman, Percaya kepada setiap firman, Yang Tuhan berikan kepada kita, 17, Dan terimalah ketopong keselamatan, Dan pedang roh, Ketopong keselamatan, Pikiran kita harus dipakai ketopong keselamatan, Karena seringkali masuk ke dalam pikiran, Manusia kan, Cengli, Cengli, Cengli apa ya? Manusia itu, Masuk akal, Enggak masuk akal, Justru banyaknya itu, Yang masuk akal itu, Yang mau diterima gitu ya, Terus 18, Jadi kita harus pakai ketopong keselamatan, Dalam segala doa dan permohonan, Berdoalah setiap waktu, Di dalam roh, Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, Untuk segala orang kudus, Jadi kita harus terus menerus berdoa, Jangan berhenti dan jangan kendor ya, Nah kalau, Kalau tadi di pihak, Daripada, Kuasa gelap, Sekarang kalau kita lihat di pihak Tuhan nih, Tuhan itu masih membiarkan, Setan ada di sekeliling kita, Karena alasan yang penting, Tadi saya bilang, Bangsa-bangsa, Yang lain itu dibiarkan Tuhan, Supaya kita dilatih untuk berperang, Nah, Tuhan itu memakai musuh, Untuk menguji kita, Dan, Tuhan Allah itu, Telah memakai kesesakan, Memakai kesesakan, Untuk menarik perhatian kita, Saya ingat, Ketika saya baru masuk pertama kali, Ke, Persekutuan di Kesambi, Saya perhatikan orang-orang, Teman saya, Teman saya juga, Perhatikan orang-orang, Nanti ada orang yang baru saya, Temu masuk, Masuk, Secara tidak langsung, Cuma saya tidak berani ngomong, Saudara, Saya pikir, Oh iya, Orang itu lagi ada persoalan, Jadi datang ke Tuhan, Gitu ya, Saya, Saya tidak berani, Teman saya ngomong, Itu tuh, Begini, 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 Tak pikir-pikir, Iya, Tuhan pakai setiap persoalan, Supaya menarik perhatian kita, Ke Tuhan, Cari Tuhan, Cari itu adalah jalan, Itu adalah kebenaran, Kita tuh bersyukur mestinya, Kalau kita tadinya, Belum kenal Tuhan, Tapi kita ketimpa masalah, Terus ketimpa sakit, Gitu ya, Kita tuh balik lagi ke Tuhan, Mulai yang tadinya matanya, Kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan, Tiba-tiba Tuhan templak kita, Kepala istilahnya, Kalau kepalanya lagi gini, Templak, Menujukan ke Tuhan lagi, Kita tahu, Tuhan sangat mengasihi kita, Anak-anaknya, Tuhan ingin kita kembali, Kembali, Dan tidak berlari menjauhi, Kasih karunia Tuhan, Waktu problem, Perkara datang dalam kehidupan kita, Kita nih belajar, Bertanya, Kenapa ya ada sesuatu, Yang Tuhan pengen, Tuhan biarkan kita ngalami, Pasti Tuhan tuh lagi, Mau ngajarin kita apa, Pasti Tuhan itu lagi, Mencoba, Ngomong kita apa, Nah itu pasti gitu tuh ya, Jadi kita nih belajar, Atak dengan roh kudus ya, Kalau saya, Seringkali saya itu gini, Mimpi gitu ya, Mimpi sesuatu, Saya diamkan dulu, Tak bawah dalam doa, Terus saya mikir, Kayaknya, Coba, Saya mau, Tanyakan, Saya tanya, Tanya, Mulai orang itu, Berubah mukanya, Ya saya diam aja gitu ya, Udah gitu ya, Dan bener saudara, Berapa lama kemudian, Apa yang saya mimpikan terjadi, Pernah lagi mimpi lagi, Tentang apa lagi, Saya pikirin, Tuhan apa ya ini nih, Gitu ya, Dan bener terjadi, Jadi kita harus tahu, Bahwa Tuhan bisa bicara kepada kita, Dalam segala, Cara, Dalam segala cara ya, Kita, Juga harus ingat ya, Waktu, Tuhan bicara itu, Mungkin kita belum mampu menanggung, Jadi kasih tahu dulu, Dikisikin dulu, Supaya kita, Benar-benar, Waspada, Hati-hati, Ini mimpi dari Tuhan, Tapi, Saya gak ngerti, Mungkin, Mungkin usia apa, Saya kalau mimpi sekarang lupa, Saudara, Lupa mimpi apa, Padahal saya pikir-pikir, Iya ya, Kalau Tuhan bicara, Katanya akan terus diingat, Terus akan, Kitanya akan terus diingat-ingat gitu ya, Diingatkan gitu ya, Tapi sekarang lupa, Saudara, Saudara, Tiap malam mimpi gitu ya, Ya adalah, Puji nama Tuhan ya, Nah, Seringkali Allah itu, Memakai kesesakan kita, Memakai persoalan kita, Perkara kita, Memakai penderitaan kita, Dan suka, Seringkali juga Allah, Memakai setan, Untuk mendapat perhatian kita ini, Bisa konsen, Seperti tadi yang, Kita bicarakannya, Nah, Nanti, Itu Allah itu, Akan membalaskan dendam kita, Pada musuh kita, Jadi, Walaupun, Walaupun kita kena persoalan, Dari si jahat, Tapi ketika kita taat, Untuk, Mengikuti, Pimpinan Tuhan, Maka Tuhan ini, Nanti akan membalaskan, Dendam, Kita kepada musuh kita itu, Ketika, Kita, Mau menggenapi, Apa yang firman Tuhan katakan, Jadi, Kalau kita punya musuh, Tuhan bilang, Kamu harus mengampuni, Kita belum mau mengampuni, Tuhan ngomong lagi, Kamu harus mengampuni, Kita belum lagi, Karena terulang-ulang terus, Tuhan ngomong lagi, Berkali-kali, Ya Tuhan, Doa Bapak kami mengingatkan, Kalau saya gak ngampuni, Saya pun tidak akan diampuni, Lalu kita mulai belajar taat, Belajar taat, Susah, Tapi kita belajar taat, Melangkah, Melangkah, Dan akhirnya, Tuhan genapi, Dua Korintus 10 ayat 6, Kami siap sedia juga, Untuk menghukum, Setiap kedurhakaan, Bila ketaatan, Kamu telah menjadi, Sempurna, Jadi kita harus benar-benar taat, Kepada Tuhan, Karena Tuhan itu, Menyukai akan, Ketaat, Tuhan sangat menyukai akan taat, Kita lihat, Kita lihat ya, Penderitaan itu, Dapat menghancurkan kesombongan, Keangkuhan kita, Ayub 33, Ayat 16-17, Maka iya, Tuhan, Membuka telinga manusia, Dan mengejutkan mereka, Dengan teguran-teguran, Terus 17, Untuk menghalangi manusia, Daripada perbuatannya, Dan melenyapkan, Kesombongan orang, Tuhan tidak suka orang yang sombong, Dan kalau orang sombong itu, Kadang tidak menyadari dirinya sombong, Kadang ada di nasihati, Kamu itu sebenarnya sudah sombong, Tapi dia belum nge, Dianggapnya, Emang kamu sendiri tidak sombong, Ya seperti itulah, Pembelaan diri ya, Tapi Tuhan bilang, Untuk menghalangi manusia, Daripada perbuatannya, Dan melenyapkan, Kesombongan orang, Nah terus, Penderitaan juga dapat menolong kita, Untuk berhenti, Berbuat dosa, Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1, Jadi, Karena Kristus telah menderita, Penderitaan badani, Kamu pun harus juga, Mempersenjatai dirimu, Dengan pikiran yang demikian, Karena barang siapa, Telah menderita, Penderitaan badani, Ia telah berhenti, Berbuat dosa, Jadi, Penderitaan itu, Merupakan senjata, Buat kita, Tuhan beri kita senjata, Di dalam kita menderita, Jadi, Tuhan benar-benar, Memberikan, Ketika kita, Mengalami penderitaan, Tuhan memberi senjata, Kepada kita, Dan kita harus tahu, Oh, Saya sudah dipersenjatai oleh Tuhan, Saya harus, Menggunakan setiap senjata-senjata, Yang Tuhan beri, Dan kita bertindak, Berperang, Bertindak, Bertindak, Nah itu, Jadi, Itu telah berhenti, Berbuat dosa, Jangan melakukan, Seenak kita, Semau kita, Jadi, Pemanya, Waduh, Saya di, Menderita, Marah, Saya, Kita mau marah, Terus kita, Melampiaskan amarah kita, Enggak usah, Karena Tuhan mau, Supaya kita berhenti, Berbuat itu, Membalas itu, Tidak baik, Terus kita lihat, Supaya, Penderitaan itu, Dapat membuat kita kokoh, 1 Petrus 5, Ayat 10, Dan Allah, Sumber segala kasih karunia, Yang telah memanggil kamu, Dalam Kristus, Kepada kemuliaannya yang kekal, Melengkapi kita, Meneguhkan, Menguatkan, Dan mengokohkan kamu, Sesudah kamu menderita, Seketika lamanya, Jadi, Setelah kita, Melewati setiap penderitaan, Kita, Ternyata, Dikokohkan oleh Tuhan, Dikuatkan oleh Tuhan, Tuhan itu, Memanggil kita, Kepada kemuliaan yang kekal, Supaya apa, Supaya kita tetap, Kuat, Kokoh, Berdiri, Kalau kita ada dalam, Kebenarannya, Ayat terakhir, Penderitaan itu, Menjaga kita, Agar kita, Tidak menyimpang, Mas Murus 119, Ayat 67, Sebelum aku tertindas, Aku menyimpang, Jadi sebelum kita, Ngalami hal yang gak enak, Kita ini, Nyimpang, Tapi setelah ditindas, Tetapi sekarang, Aku berpegang, Pada janjimu, Jadi, Kalau kita ngerasa, Mulai, Menyimpang, Nanti suatu saat, Kita nih, Kayak di, Ngalami hal yang gak enak, Sebelum aku tertindas, Aku menyimpang, Jadi perlu gak penindasan, Perlu, Supaya kita, Ketika kita lagi nyimpang, Nah, Dicekat sama Tuhan, Kita tahu, Stop, 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 Balik ke Tuhan, Sadar, Bahwa kita ini, Sedang menyimpang, Jadi setiap kali, Ada hal-hal yang gak enak, Kita kontak, Dengan Tuhan, Rok Kudus, Tuhan apa yang kau mau, Ampuni aku, Kalau aku salah, Kita gak tahu, Tapi Tuhan, Cerahkan, Saya, Supaya saya tahu, Bahwa jalan saya, Menyimpang, Dan saya ingin kembali, Kepada Tuhan, Itu aja yang bisa, Saya sharekan, Tuhan memberkati, Saudara hari ini, Bicara tentang penderitaan, Kalau kita dengar penderitaan, Kita tahu, Wah gak enak, Itu gak enak, Gak ada suatu penderitaan, Yang enak, Yang namanya penderitaan, Ya, Derita, Derita itu, Sesuatu yang menekan, Dalam hidup saudara dan saya, Dan itu pasti tidak enak, Tapi, Dikatakan, Apa sebabnya, Tuhan izinkan, Kita, Masuk dalam penderitaan, Sedangkan, Ferman Tuhan mengatakan, Bahwa aku sudah menanggung, Semuanya di atas kayu salib, Kan semuanya sudah ditanggung, Sama Tuhan, Kenapa kita masih menderita, Seringkali ada perkara-perkara, Yang kontradiksi, Dalam kehidupan kita, Tapi satu hal, Kita tahu, Sebenarnya Tuhan izinkan, Tentang penderitaan, Penderitaan itu, Relatif saudara, Ada yang, Cuma kamu disakiti hati saja, Aku menderita, Itu ya, Ada yang, Dibenci, Atau disingkirkan, Dari pergaulan, Aku menderita, Jadi, Arti daripada penderitaan, Itu satu dengan yang lain, Itu relatif, Ada yang mengatakan, Seperti ini, Dia bilang, Ya saya tahu ini semua, Ada dalam rencana Tuhan, Kamu menderita enggak? Enggak, Aku bersyukur, Karena Tuhan sedang mengajar saya, Nah, Sedangkan dia mengalami, Perkara yang tidak enak, Tapi dia mengatakan, Aku enggak menderita kok, Aku tahu, Ini Tuhan, Sedang beracara, Dalam hidupku, Nah, Jadi saya berdoa, Apapun yang saat ini, Saudara alami, Jangan mengatakan, Itu saya menderita, Tapi katakan, Tuhan punya rencana, Yang baik, Sedang mendidik saya, Itu akan membuat, Kamu tidak akan tertekan, Karena seringkali kita tertekan, Karena apa? Mengasihani diri sendiri, Ya aku menderita, Karena seperti ini, Orang semua tidak suka sama saya, Menderita, Itu tekanan iblis, Ya, Jadi belajar, Bahwa apapun yang kita, Alami saat ini, Katakan, Aku tidak menderita, Ini adalah, Rencana Tuhan, Untuk mendidik saya, Untuk saya, Next level, Yuk kita berdoa, Bapak terima kasih, Buat pujian penyembahan, Serta, Ferman-ferman, Yang kami dengar, Saat ini, Bapak, Saat ini kami, Datang di hadapanmu Tuhan, Kalau kami mendengar, Akan berita-berita, Adanya bakal ada gempa bumi, Ada tsunami, Tuhan, Kami tahu, Berita yang kami dengar, Kadang-kadang, Membuat hati kami, Menjadi ketakutan, Dan kekhawatiran, Di saat ini, Kami mau menyatukan hati kami, Ya Tuhan, Karena, Menurut, BMKG Tuhan, Bahwa, Potensi, Untuk, Yang dinamakan, Tsunami, Itu, Benar-benar, Mengerikan Tuhan, Sampai, Ditunjukkan tentang, Ada sekian, Provinsi, Yang bakal kena, Daerah-daerah, Yang bakal kena, Tuhan, Saat ini, Kami mau, Sehati, Kami tahu, Gempa bumi, Maupun, Bencana alam, Setahun yang lalu, Engkau sudah kasih tahu, Bahwa, Kami menghadapi, Tahun kegelapan, Tapi, Kami ingat Tuhan, Saat, Engkau mengatakan, Bahwa, Kami sedang, Menghadapi, Masa kegelapan, Engkau memberikan, Pelita, Buat kami, Kami masih ingat Tuhan, Engkau beri pelita, Pelita adalah, Fermanmu, Dan menerangi, Setiap jalan kami, Sehingga kami tahu, Ada sesuatu jaminan, Dalam hidup kami, Terima kasih, Untuk semuanya, Jikalau segala sesuatu, Yang akan terjadi, Ini harus terjadi Tuhan, Buat yang minimal Tuhan, Jangan sampai terjadi, Malah petaka, Yang sangat, Menghancurkan, Umat manusia, Tapi, Sekali lagi, Kami tahu, Istilah penderitaan, Karena, Kau sedang mengajar, Kami mau menyerahkan, Bangsa kami, Kedalam tanganmu, Terima kasih, Untuk kasih setiamu, Bapak, Terima kasih, Kau sungguh, Amat, Sangat baik, Biarlah, Setiap anak-anakmu, Dengan mendengar, Berita ini Tuhan, Mencari engkau, Berdoa, Mendekatkan diri, Sehingga mereka, Benar-benar, Kembali, Pada posisinya, Kami sungguh, Mau menyerahkan, Semua yang bakal terjadi, Ini ke dalam tanganmu, Terima kasih, Bapak, Kami juga berdoa, Pada saat ini Tuhan, Buat, Mengucap syukur, Buat bahtera, Yang, Sudah berusia, 19 tahun, Teruskan rencanamu, Atas bahtera ini Tuhan, Sampai semua rencanamu, Tidak ada yang gagal, Kami juga berdoa, Saat ini Tuhan, Untuk rencanamu, Memulihkan pondok daud, Untuk seluruh, Bumi ini, Dan kau sedang mengajar kami, Di tempat ini, Untuk mengadakan suatu, Pujian dan penyembahan, Selama 15 jam Tuhan, Yang akan dilakukan nanti, Tanggal 24 dan 25, Tuhan kami berdoa, Biarlah kami menanti, Nantikan, Apa yang sedang engkau kerjakan, Sehingga kami punya hati, Tuhan untuk menyembah engkau, Memulihkan penyembahan, Dan pujian kami, Kepadamu, Terima kasih Bapak, Karena kami tahu, Engkau lah yang, Mampukan kami, Untuk melakukan, Ini semuanya, Kami mau menyerahkan, Acara ini, Kedalam tanganmu, Engkau lah yang, Mengatur, Akan semua, Randown ya Tuhan, Engkau yang, Mengatur, Supaya kami tahu, Bahwa apa yang, Engkau rencanakan, Itu berasal, Daripadamu, Dan bukan dari manusia, Kami berdoa, Pada saat ini ya Tuhan, Biarlah, Kau membuat kami, Tidak ngantuk, Sepanjang malam, Kami boleh menyembah engkau, Ketemu dengan engkau, Raja di atas segala raja, Terima kasih, Untuk semuanya, Bapak, Selidiki terus, Jati kami, Di dalam saat-saat ini, Kami masuk dalam, Doa puasa, Berantai ini Tuhan, Bongkar yang tidak baik, Dalam hidup kami, Engkau tambal, Semua, Kekotoran, Kekotoran kami, Kau buang Tuhan, Kau ganti, Dengan perkara-perkara yang baru, Perbarui, Sayap-sayap kami Tuhan, Biar dalam masa-masa, Seperti ini, Engkau, Membersihkan sayap-sayap kami, Dari semua kotoran, Dari semua lubang, Supaya kami boleh, Terbang lebih tinggi, Dan makin tinggi, Terima kasih, Untuk semuanya, Kami juga tetap berdoa Tuhan, Engkau yang akan memilihkan, Akan balikota, Di kota kami Tuhan, Berikan kami, Wali kota yang takut akan engkau, Berikan kepada kami, Wali kota yang mencintai, Rakyat Tuhan, Berikan kepada kami, Wali kota, Yang mau membangun, Tempat ini, Menjadi suatu tempat, Yang semarak, Dan berkenan di hatimu, Tolong Tuhan, Ini doa yang kami naikkan, Di hadapanmu, Kami juga menyerahkan, Semua pemerintahan, Dalam negara kami, Yang besok akan, Merayakan, Suatu kemerdekaan, Engkau memberkati, Engkau memberkati akan mereka juga, Semua persiapan, Kami persembahkan, Kepadamu, Bapak, Saat ini juga kami datang, Di hadapanmu Tuhan, Kami mau menyerahkan, Semua hidup kami, Lawatan harus terjadi, Di tempat ini, Mujizat harus terjadi, Di tempat ini, Biarlah kami menanti-nantikan, Akan surga menyentuh bumi, Kami mau menanti-nantikan, Engkau bekerja luar biasa, Sampai kami boleh melihat, Semua mujizat terjadi, Di tempat ini, Membuat kami timbul iman kami, Dan kami lebih percaya, Kepadamu, Sehingga banyak yang bertobat, Orang datang, Dan melihat kemuliaanmu, Terima kasih Tuhan, Biarlah kami tetap, Selangkah demi selangkah, Bersamamu, Untuk mencapai, Segala sesuatu yang, Engkau inginkan, Terima kasih Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Kami tetap mau berdoa, Buat segala kebutuhan, Dari sekolah dan radio, Tolong Tuhan, Biar kami percaya, Mujizat terjadi, Financial freedom terjadi, Buat sekolah, Terjadi buat radio, Terima kasih untuk kasih setiapu, Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau terus akan membuka, Ladang-ladang baru buat kami, Sehingga kami tahu, Ini yang engkau mau, Terima kasih untuk kasih setiapu, Bapak, Kau tahu Tuhan, Akan bergumulan kami, Pribadi demi pribadi, Buat kami menemukan, Ladang baru Tuhan, Inilah doa yang kami naikkan, Di hadapanmu, Terima kasih untuk semuanya, Dan saat ini kami minta, Daya tahan tubuh yang baru, Daya tahan tubuh yang prima, Yang daripada mu, Turunkan atas hidup kami, Di dalam nama Tuhan Yesus, Mari kita masuk dalam pengurapan, Dalam nama Tuhan Yesus, Hari ini kami mau melakukan, Semua kegiatan ya Tuhan, Kami butuh engkau, Kami butuh pengurapan, Yang daripada mu, Dialah mata kami pun Tuhan, Selalu tertuju kepadamu, Telinga kami juga, Kau urapi Tuhan, Untuk kami lebih peka dengan engkau, Bibir mulut kami, Dapat mengatakan perkataan-perkataan, Firman mu, Perkataan yang benar, Bukan perkataan yang menyakitkan, Ini hati kami Tuhan, Engkau yang akan terus, Membawa kami masuk dalam rencanamu, Segala perkara yang tidak baik, Engkau hancurkan, Di dalam nama Tuhan Yesus, Berkati tangan kami Tuhan, Dan berkati kaki kami, Hari ini kami mau berjalan, Hari ini kami mau melakukan, Pekerjaan kami Tuhan, Mohon anugerahmu, Supaya apa yang kami kerjakan, Menjadi berhasil, Kami berjalan menjadi tidak tersandung, Terima kasih untuk kasih setia, Dalam nama Tuhan Yesus, Amin, Selamat pagi Tuhan, Memberkati saudara semuanya, Terima kasih, Terima kasih,